Alat musik tradisional juga gak mau ketinggalan nih, dipadupadankan dengan teknologi kekinian, kayak alat musik AC NTT ini. Yap, Sasando sekarang bisa dimainkan dengan pengeras suara alias speaker loh, jadi bisa didengar lebih banyak orang. Langsung saja kita buat Sasando elektriknya, yuk kita kemon! Pertama, kita buat dulu badan atau bodi Sasandonya. Badan Sasando biasanya dibuat dari bambu atau pipa PVC, cuma suara yang dihasilkan bambu lebih baik dibanding menggunakan pipa. Lagi pula, bambu kan memang terkenal sebagai bahan alat musik tradisional ya, mulai dari angklung sampai Sasando. Bambu yang dipakai untuk Sasando dikenal dengan nama bambu endek. Selain memiliki ruas panjang, permukaan bambu ini juga halus. Sehingga mudah untuk diukir dan dihias nanti. Setelah dipotong, pinggiran dalam bambu kita tipiskan menggunakan pipa besi ini. Selain untuk memperbesar resonansi suara, proses ini juga mencegah bambu dimakan rayak. Untuk Sasando, diameter bambu harus berukuran 8-12 cm. Kalau terlalu kecil, suara yang dihasilkan kurang bagus. Nah, sekarang bambunya bisa mulai kita hias nih. Kulit bambu harus dikupas sedikit ya, agar warnanya bisa menempel. Lalu kita ukir deh. Nah, setelah diukir, bambu siap diberi warna. Lanjut, kita buat bagian atas dan bawah Sasandonya ya. Kalau bagian ini harus pakai kayu jati, biar Sasando tidak gampang rusak. Serat jati dapat menahan pengait senar dengan baik. Kalau pakai kayu lain biasanya pengait senar lebih mudah copot. Sekarang kita bor bagian atas Sasandonya ya. Lubang ini digunakan untuk pengait senarnya. Satu Sasando memiliki 32-45 senar. Dan jangan lupa pasang pengait bagian bawahnya juga ya. Lanjut yuk, kita lubangi lagi bagian atas untuk komponen elektriknya. Biar bisa dihubungkan dengan pengeras suara. Sasando sendiri berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dalam bahasa Rote, Sasando berarti bergetar atau berbunyi. Oke deh, sekarang kita pasang senar dan penahan senarnya. Penahan senar disebut senda. Senda-senda ini kita pasang berderet melingkar dari atas ke bawah. Wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar ini berfungsi sebagai tempat resonansi Sasando atau penggemas suara. Daun lontar yang berjumlah sekitar 80 lembar ini dianyam dan dilem satu persatu. Kemudian dipasang di tiang bambu. Semakin banyak jumlah daun lontar, kerapatannya semakin tinggi dan semakin baik resonansi suaranya. Nah, semua sudah siap. Tinggal kita pasang Sasando ke dalam wadahnya. Harga alat musik Sasando ini bisa berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Sasando dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan kedua tangan. Tangan kanan untuk memainkan chord, sedangkan tangan kiri untuk memainkan melodi lagu. Wih, asik kan? Asik, Denunyil. Mainkan terus. Asik ya, bos. Sudah lama nih kita nggak joget-joget gini. Mantap kan kalau pakai speaker? Suaranya bisa lebih keras. Asik banget kan? Eh, nyeng. Jogetnya nggak usah heboh-heboh gitu dong. Hahaha, biarin aja bos Oga. Ngelemesin badan nih. Aduh, dibilangin jangan heboh-heboh. Jadi Oga kan yang kena. Asik, nasik. Aduh, rusak deh speaker Unyil. Hahaha.